Buya Hamka menjadi imam dalam sholat subuh di dalam kapal menuju haji karena pergi haji dulu pakai kapal laut maka Buya Hamka kita tahu sesama warga Muhammadiyah Buya Hamka tidak pakai kunut dalam sholatnya tidak pakai kunut walaupun tidak pernah menyalahkan orang tapi dia memang tidak pakai kunut dalam sholatnya maka dalam perjalanan haji itu Buya Hamka diangkat jadi amirul hajj dalam perjalanan setaat-saat sholat subuh maka pada rakaat kedua sami'allahu liman hamidah tiba-tiba Buya Hamka tidak sujud Buya Hamka membaca allahu mahdina fi man hajait wa afina fi man afaid wa tawallana fi man tawallait sampai selesai itu jamaahnya Buya Hamka di belakang bingung sekali ada apa dengan Buya Hamka gak pernah pakai kunut tumben pakai kunut setelah selesai penasaran jamaahnya bertanya Buya Buya tidak pernah pakai kunut dan saya mengaji dengan Buya gak pernah pakai kunut tapi kenapa hari ini Buya pakai kunut Buya Hamka menjawab eh gak tahu karena di belakang kita bermakmum Kiai Haji Idam Khalid ketua PBNU zaman itu sebagaimana diketahui NU kan kunut terus jadi Buya Hamka menghormati Buya Kiai Kiai NU itu Idam Khalid subhanallah sesama orang mu'min sesama orang islam saling menghormati gak mengklaim dirinya yang terbaik mungkin ada benarnya mungkin saya salah terus aja begitu nilalah ternyata dalam perjalanan pulang Buya Hamka sakit dan tak sanggup dia mengimami jamaah akhirnya untuk menghormati jamaah menunjuk Kiai Haji Idam Khalid ketua NU untuk sholat subuh sebagai imam uniknya setelah jadi imam yang biasa pakai kunut ternyata Kiai Haji Idam Khalid habis sholat rokaat kedua sami allahu liman hamidah langsung sujud pak allahu akbar itu santrinya Kiai di belakang mengingatkan subhanallah Kiai abaikan itu tetap aja Kiai oh mungkin nanti sujud sahwi gitu kan udah kandung ruku udah udah kandung nempel kepala dengan jidat eh kepala dengan jidat nempel jidat dengan tanah kepala jidat memang nempel ya nempel ke bawah yaudah dia gak bangun lagi tetapi begitu fil alamina innaka hamidun majid Kiai Haji Idam Khalid gak sujud sahwi dia mengucap Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi makmumnya di belakang baca lagi subhanallah diabaikan dan kemudian makmum tadi itu bertanya wahai Kiai saya santri Kiai 10 tahun saya ngaji sama Kiai tapi Kiai tidak pernah lupa dalam sholat subuh menggunakan kunut tapi hari ini Kiai tidak pakai kunut bahkan diingatkan subhanallah tetap aja sujud kenapa Kiai mau tahu jawaban Kiai Idam Khalid karena di belakang kita bermakmum buya hamka subhanallah begitulah bapak ibu sekalian orang-orang yang berjamaah menuju jannah begitulah orang-orang yang berjamaah menuju jannah dia selalu bergandengan tangan bahkan ketika disajikan minum cuma selamat menikmati